Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali dengan channel Sahabat Pembelajar Pada kali ini kita akan belajar kembali mengenai statistika yaitu tentang modus data berkelompok Baiklah, sekarang kita bandingkan dua buah tabel sebelah kiri dan sebelah kanan sebelah kiri ini disebut tabel distribusi data tunggal sedangkan di sebelah kanan disebut tabel distribusi data berkelompok Untuk menentukan modus data berdasarkan tabel distribusi data tunggal sudah kalian belajari di jenjang SMP Nah, di jenjang SMA ini kalian akan mempelajari bagaimana cara menentukan modus berdasarkan tabel distribusi data berkelompok Marilah kita ingat materi kita di SMP yaitu modus dari data tunggal Untuk data tunggal yang sebelah kiri ini itu artinya tinggi badan berat badan 60 itu rekuensinya 5 itu artinya sebanyak 5 orang mempunyai berat badan 60 Kemudian berat badan yang lain ada yang 61, 62, 63, 64, 65, dan 66 dari sekian berat badan ini yang paling banyak itu adalah berat badan 63 yaitu 9 orang maka 63 ini disebut modus untuk data tunggal jadi modusnya adalah 63 Nah, sekarang bagaimana untuk data berkelompok? Untuk data berkelompok cara menentukannya itu sedikit beda dengan data tunggal Bila kita perhatikan tabel ini terdiri dari 7 kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 di mana kelas yang paling banyak rekuensinya itu adalah kelas 61 sampai 65 yaitu rekuensinya adalah 8 lantas modusnya itu berapa karena frekuensi 8 ini paling besar tetapi di sini tidak tentu karena di sini ada data dari 61 sampai 65 jadi modus secara tepat dari sini belum bisa dilihat entah 61, 62, 63, 64 ataukah 65 modus yang sebenarnya Nah, 61 sampai 65 ini disebut dengan kelas modus tapi modusnya sendiri dari kelas ini belum dapat ditentukan maka kita akan bertanya modusnya itu sama dengan berapa untuk data berkelompok Nah, untuk itulah sekarang kita akan mempelajari bagaimana cara menentukan modus dari data berkelompok yang dikatakan dalam tabel distribusi frekuensi Oke, perhatikan soal seperti ini Hitunglah modus dari tabel distribusi frekuensi di bawah ini Jadi, ini ada data berat badan terdapat 4 kelompok atau 4 kelas di mana kelas 61 sampai 65 ini merupakan data yang frekuensinya paling tinggi atau paling banyak yaitu adalah 8 Sudah saya jelaskan ini bahwa 61 sampai 65 ini disebut dengan kelas modus Oke, perhatikan sekarang langkah-langkahnya bagaimana cara menentukan modus data berkelompok Kita selesaikan sama-sama Nah, 61 sampai 65 ini disebut dengan kelas modus Dengan lebih kan kelas modusnya sama dengan 61 sampai dengan 65 Dari kelas modus ini akan kita cari kita tentukan data-data yang lain Yaitu pertama Kita tentukan panjang kelas Yaitu P Sama dengan 5 Bagaimana cara menentukan panjang kelas Sudah kalian berpelajari Di beberapa video atau matriks sebelumnya Untuk menentukan panjang kelas Itu tinggal kita hitung 61 sampai 65 Itu terdiri dari 5 data yaitu 61 62 63 64 Dan 65 Yaitu ada 5 data Jadi untuk menentukan panjang kelas Itu bisa dihitung seperti itu Jangan dikurangi 64 dikurangi 61 64 dikurangi 61 Itu hasilnya adalah 4 Jadi 4 itu bukan panjang kelas Tapi 5 panjang kelasnya Menentukan panjang kelas Itu juga bisa dicari dari selisih Batas Batas kelas 45 sampai 50 Ini selisihnya 5 50 sampai 55 Selisihnya 5 55 dan 60 Selisihnya 5 Ini semua selisihnya adalah 65 Bisa juga kita cari dengan menghitung selisih Batas-batas bawah 41 41 41 46 51 56 61 61 61 Itu semua selisihnya adalah 5 Maka panjang kelasnya adalah 5 Jadi seorang tidak dengan cara 65 dikurangi 61 Tetapi Dengan cara menghitung Menghitung 61 sampai 65 Menghitung 61 sampai 65 itu ada 5 bilangan Atau dengan cara selisih batas atas Atau dengan cara selisih batas bawah Oke selanjutnya kita akan mencari tepi bawah kelas modus Batas Bawah kelas modus ini adalah 61 Tepinya tinggal mengurangi 0,5 menjadi 60,5 Itulah yang dinamakan dengan tepi bawah Jadi tepi bawah kelas modus sama dengan L Sama dengan 60,5 Berikutnya kita mencari selisih frekuensi kelas modus dan kelas Dan frekuensi kelas sebelumnya Kelas modus ini adalah 8 Kemudian frekuensi kelas sebelumnya ini adalah 7 Itu disebut dengan D1 Jadi saya ulang Frekuensi kelas sebelumnya itu adalah 7 Frekuensi kelas modus adalah 8 Selisihnya itu adalah 1 8 kurang 7 itu disebut dengan D1 Jadi D1 sama dengan 8 kurang 7 sama dengan 1 Berikutnya mencari D2 D2 itu adalah selisih frekuensi kelas modus dan frekuensi kelas sesudahnya Frekuensi kelas sesudahnya adalah 4 Sedangkan kelas modus adalah 8 Selisihnya itu adalah 8 dikurangi 4 8 kurangi 4 sama dengan 4 Itu disebut dengan D2 Nah setelah panjang kelas P diketahui Tepi bawah kelas modus L diketahui Kemudian D1 juga diketahui D2 juga sudah kita temukan Maka selanjutnya tinggal kita masukkan kepada rumus modus Modus yaitu modus sama dengan L ditambah D1 per D1 tambah D2 kali P Kemudian tinggal kita masukkan L nya adalah 60,5 Kemudian D1 sama dengan 1 Kemudian D1 pada pembilang sama dengan 1 Dan D2 sama dengan 4 Mempanjang kelas sama dengan 5 Oke kita hitung selanjutnya Ini 1 tambah 4 sama dengan 5 1 kali 5 sama dengan 5 Sehingga 5 per 5 5 per 5 itu sama dengan 1 Sehingga 60,5 tambah 1 Itu sama dengan 61,5 Dengan demikian modusnya adalah 61,5 Demikian kita sudah mempelajari bagaimana langkah-langkah menentukan modus data berkelompok yang dinyatakan dalam tabel distribusi prevensi Mudah-mudahan ada manfaatnya Dan dapat dibahami Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!